Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa tebing setinggi 80 meter ambruk setelah diguyur hujan. Amruknya tebing tersebut menimpa lahan pertanian milik warga di Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Jika kawasan tersebut terus diguyur hujan deras, tak ayal banjir bandang akan terjadi hingga ke wilayah Pamengpek dan Banjaran. Setelah diguyur hujan deras, tebing setinggi 80 meter ambruk menimpa lahan pertanian milik petani. Amruknya tebing setinggi 80 meter tersebut karena kawasan Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, memiliki kontur tanah yang mudah bergeser. Beruntung tidak ada pemukiman warga di kawasan tersebut. Longsor di kawasan tersebut merupakan kali kedua yang awalnya terjadi pada 2016. Longsor yang terjadi tidak begitu parah. Namun di musim penghujan 2018, longsor tersebut meluas dan bisa mengakibatkan banjir bandang ke kawasan Pamengpek dan Banjaran. Menurut seorang petani Wawan Setiawan, longsor tersebut disebabkan hujan yang terus mengguyur kawasan Arjasari. Akibatnya lahan pertanian miliknya terus terimbas longsor. Dirinya pun mengimbau agar para petani menanam tanaman yang berakar kuat sebagai penahan tanah agar tidak longsor. Mengimbau supaya pola tanam di bagian atas ada perubahan. Tidak lagi menggunakan pola tanam sistem padisawa. Karena dengan sistem padisawa, di saat debit air hujan tinggi, maka retakan-retakan di bagian permukaan bukit itu mengakibatkan remesan air sehingga menyebabkan longsor. Hal serupa diungkapkan Camat Arjasari, Joko Mardianto. Pihaknya telah mengasesmen dan meninjau langsung longsor di kawasan tersebut. Petani di bagian bawah menganjurkan agar petani yang di atas menanam pohon keras atau yang berakar kuat, agar longsor tidak langsung menimpa petani di bawah. Jika petani di kawasan atas terus menanam padi, banjir bandang akan terjadi di kawasan Pamengpek dan Banjaran. Kami tanaman keras untuk menahan agar tanah itu tebing tidak longsor kembali. Dan kami langkah-langkah ke depan, mungkin setelah ini adalah menghubungi kepala desa dan juga kelompok tani di sana untuk memberikan arahan. memberikan arahan sosialisasi dan pencerahan kondisi tanah tersebut. Pihak Kecamatan Arjasari akan memberikan arahan kepada seluruh kepala desa di Arjasari dan kelompok tani agar di kawasan atas ditanami pohon keras. Jika para petani tidak mengikuti arahan, jika kawasan Arjasari terus diguyur hujan, bisa terjadi banjir bandang. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.